Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel soneta aw3 di video kali ini saya akan memutar ulang sebuah pertempuran pvp mode 1v1 konfrontasi untuk lawannya kali ini yaitu kakak kelas peringkat 23 dengan nick halid dari klan arabian warrior ini adalah salah satu klan resisten yang para pemainnya kuat dan berurat oke langsung saja saya akan putar ulang pertempurannya pertempuran berlangsung di beta vegrod di pertempuran kali ini saya menggunakan jurus fast attack alias jurus soduk cepat yang dimana kemarin-kemarin ketika saya bermain faksi resisten saya seringkali mendapatkan serangan cepat dari musuh yang bermain faksi konsederasi dan musuh-musuhku kemarin itu pada tidak berhasil untuk menjebol pertahananku dan kali ini saya menggunakan jurus yang sama yaitu fast attack oke akankah saya berhasil untuk menyodok markas kakak kelas kali ini tentunya berhasil karena pertempuran sudah diketahui siapa pemenangnya namun kawan-kawan kan belum tahu bagaimana cara saya melakukan fast attack nya oke langsung saja kita simak pertempurannya nah disini saya mendapatkan banyak kontainer sumber daya ya nama fast attack jangan lupa yang penting itu dalam pertempuran adalah pembangunan base lebih cepat ya bagaimana untuk membangun base lebih cepat ya tentunya kita memerlukan sumber daya jadi kita usahakan mendapatkan sumber daya lebih banyak daripada musuh oke dan jangan lupa arahkan sakset sakset mak cendung oke dapat kayaknya dapat banyak ya kira-kira saya mendapatkan 60% kontainer yang tersedia di beda oke karena saya mendapatkan banyak saya bisa membangun lebih cepat disini saya sudah markas pusat level 3 1 2 3 4 5 6 saya membangun 6 pusat sumber daya disini untuk fast attack nya saya akan menggunakan hero ya ada pabrik hero pabrik tank disini 3 barak nanti saya akan tambah lagi perbedaannya dari musuh musuhku yang kemarin adalah kemarin itu musuh musuhku tidak mendominasi perolehan kontainer sumber daya tapi mereka memaksa melakukan fast attack ya itu kemungkinan gagalnya lebih besar namun kali ini saya berhasil mendapatkan sumber daya lebih banyak oke sudah siap ini kalau kemarin musuhnya mendapatkan kontainernya lebih sedikit dan pasukan yang bisa diproduksipun lebih sedikit malah langsung digunakan untuk menyerang pesku ya itu yang membuat musuhnya gagal dalam melakukan fast attack oke menit 6 saya sudah mulai memajukan ya ya meskipun belum full namanya kan fast attack ya jadi tidak boleh berlama-lama tapi jangan tergesa-gesa oke saya awali dengan menghancurkan sniper tower terlebih dahulu oke kita berhasil dihancurkan kemudian tarik mundur oke kita berhasil diselamatkan namun disini musuhnya mendapatkan kejutan ya oke oke kebedaan fast attack yang saya lakukan dengan musuh-musuh itu yang kemarin ya disini saya menggunakan pasukan yang lebih banyak TV asaul ada fire asaul ada beban jauh dan ada juga batang pepon kombinasi yang komplit ya guys jadi tingkat keberhasilannya itu lebih tinggi jadi fast attack itu ada prosedurnya yang memungkinkan kita mendapatkan keberhasilan untuk lawannya kali ini yaitu kakak kelas peringkat 23 The Grim Reaper dari klan British SAS oke saya akan perlihatkan profilnya terlebih dahulu nah ini adalah profilnya ini adalah lawan yang kuat dan berurat langsung saja kita putar ulang pertempurannya sangat alat guys ketika melawan musuh kali ini karena memang upgrade nya lebih bagus ya karena peringkatnya satu tingkat lebih tinggi oke pertempuran sudah dimulai di awal saya langsung gunakan gold boss bangunan lanjutan untuk urutan pembangunannya saya bangun seperti biasanya ya bangun supply center terlebih dahulu kemudian listrik 3 barak langsung upgrade ke markas pusat level 2 oke saya percepat 3 kali percepatan biar lebih subset oke saatnya mencari kontainer dan jangan lupa gunakan gold boss pengintian infantry biar tidak kalah cepat dengan lawan wuuuh lawannya cepat banget ya dia sudah menyusuri 2 per 3 beta padahal sudah baru 10 langkah guys ya sudah dari barak oke terjadi perubatan yang sedikit namun jangan lupakan di sisi perairan ini musuhnya sepertinya terlalu fokus di barat ya sehingga di perairan dia kalah cepat ya oke kita sudah mendominasi wilayah perairan dan hanya sisakan satu kontainer yang berada di dekat galangan kapalnya ini oke oke sehingga pembangunan jadi lebih cepat ya lebih cepat disana daripada musuh itu sangat menguntungkan bagi kita bila kita bisa mendapatkan banyak kontainer oke sudah 23 kemungkinan besar kalau di beta perairan itu tung fokus di unit laut yang jadi langsung saja produksi banyak unit laut guys kita akan beradu baca di perairan oke untuk berjaga-jaga disini saya upgrade juga pabrik tanknya level 3 dan ternyata disini masih ada bahan sos guys petak bahan sos macam tung oke berjaga-jaga disini semoga tidak kecolongan ya eh ternyata coba kita lihat di minimapnya ada merah-merah yang menyala ternyata ada penyusup dia lebih awal menyusup guys ya saya telat tadi memindahkan sikinya dua sisi-sisi ini sehingga lolos satu alikator dan berhasil menghentikan satu listrik no problem berhasil diamankan ya woh sudah mulai melakukan tembakan dari dua babang kapal selam ya ini nih woh 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 dimajukan torpedo nya langsung kasih aja kasih setut saya balas dengan tembakan dari toren air alias lolong poseidon guys oke dibalas juga dengan kapal selam dia membuat tiga kapal selam di sini sehingga untuk armada alikator nya lebih sedikit set tangguh juga guys pasti sudah mati ya unit lautnya sama sekali mau menghancurkan satu kapal selam dengan menggunakan toren air dua toren air padahal belum hancur juga dan akhirnya sebentar lagi akan almarhum malah ganti nembak yang yang penutup gimana setelah kapal selam setelah kapal selam oh belum saya kira sudah hancur ternyata belum hancur ngajar lagi saya kira tadi sudah hancur sehingga dia menelang ternyata belum hancur ternyata 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 masukannya terbagi jadi tidak full saya full masukan unit laut dia terbagi laut dan darat sehingga di laut saya yang memenangkan adu pacoknya guys dan saya baru memproduksi unit darat jika saya diselang nah dapat belur di sisi lautnya apakah akan bertahanin kapal tanknya guys retaking fire oke saya akan peking karena sepertinya tidak mampu ini cara mengingatkan keberatan dari sisi darat ini min gig oke di gelbanker di gelbanker ada roket tower saya gunakan pergantuan torrent air guys dan meminimalkan kerusakan mengamankan best wind yang diserang dari darat ini memang kagak aneh untung saja solaris tuh sudah menggelet oke langsung di gelbankan solaris sudah hmm 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 lagi saatnya gue penggiru beraksi guys nah kembali 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 tapi ternyata musuhnya mengganggu lagi di sisi sini ya yang masih gelap ya ini kan oke oke musuhnya memang tangguh guys tidak-tidak menyerah meskipun di base awalnya sudah terata dia tetap berusaha untuk bergantit lagi dan merkas pusat di tempat yang jauh dari perairan disini pasukan ku terlalu banyak yang sudah saya buat untuk pasukan lautnya guys jadi nanti saya akan hancurkan viking-viking ini guys oke saya akan segera membuat pasukan darat namun disini seperti yang kita ketahui nanti pabrik tanknya sudah dihancurkan barangnya juga dan baru proses pembangunan lagi oke dapet tambahan lagi bansos coba hancurkan viking-nya biar bisa digantikan poin pemandu-nya untuk memproduksi udih darat ya oke harus segera memproduksi udih darat dengan cepat kalau kita lama-lama membiarkan musuh nanti musuhnya akan bangkit lagi mas ya nanti musuhnya akan menjadi dua apalagi peringkatnya satu tingkat di atas peringkat kita karena tadi kita lihat adekannya disini saya langsung membangun tiga spesial vehicle factory untuk memproduksi Titan nah disiap-siap musuhnya mendekati base ini kita tarik indol lagi ya lihat disini bergerak yang mundur disini terima kasih tak terima Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!